Halo, selamat datang. Balik ini bareng gue seperti biasa, Adam Harif. Kalau kalian masih merasa bahwa Safir Sri Lanka adalah Safir paling bernilai di dunia, kayaknya kalian wajib banget nonton video ini sampai habis. Di video kali ini, kita akan bahas soal sejarah dari penemuan Safir yang pada akhirnya menjadi Safir yang begitu legendaris dan paling bernilai dan paling diburu oleh kolektor di seluruh dunia. Cerita ini kita tarik mundur ke belakang. Dari awal mulai pertama kali Safir ini ditemukan. Ceritanya di tahun 1881 di distrik padar wilayah Janmu dan Kashmir yang saat itu masih dikuasai oleh Maharaja Kashmir, penduduk lokal sempat tanpa sengaja menemukan batu permata berwarna biru di sekitar wilayah tempat mereka tinggal di wilayah ini. Batu permata ini lantas kemudian dikenal sebagai Blue Safir, asal Kashmir. Seperti yang tadi udah gue bilang, Kashmir dikuasai oleh Maharaja Kashmir pada zamannya. Jadi, Maharaja Kashmir ini adalah penguasa Kashmir dari dinasti Dogra yang saat itu bernama Maharaja Gulab Singh yang pertama kali berkuasa menjadi penguasa Kashmir di tahun 1846. Ia berhasil menguasai wilayah Kashmir setelah melakukan perjanjian oleh Inggris yang kala itu masih menjadi penguasa di wilayah tersebut. Maharaja ini akhirnya menjadi penguasa dari soal administrasi, ekonomi, dan tentunya sampai ke pengelolaan sumber daya alam. Karena itu, ketika ia dan pemerintahannya di masa itu mendengar bahwa telah ditemukan Safir di distrik padar atau di wilayah padar pada tahun 1881, ia lantas melakukan upaya untuk mengelola tambang ini secara serius dan dalam skala yang cukup besar. Dan akhirnya, proses penambangan batu bulu Safir asal Kashmir ini dimulai pada tahun 1882. Dan kemudian, mereka mengelola, mengekstrasi batu Safir yang ditemukan pada tambang tersebut selama 5 tahun, tepatnya tahun 1882 sampai 1887. Sayangnya, setelah proses penambangan yang begitu masif, deposit dari bulu Safir asal Kashmir ini menurun drastis sejak 5 tahun tersebut. Akibatnya, sejak tahun 1887, mereka tidak lagi berhasil menemukan bulu Safir dengan kualitas terbaik yang dari kemarin-kemarin mereka temukan. Jadi, dalam kurun waktu 5 tahun, 1882 sampai 1887, mereka berhasil mengekstrasi ribuan-ribuan keret Safir bulu Kashmir dengan kualitas terbaik. Dan secara cepat, bulu Safir asal Kashmir ini mendapatkan reputasi yang begitu luar biasa, baik dari lingkungan sekitar sampai ke dunia internasional. Karena bulu Safir asal Kashmir tersebut memiliki ciri khas, dimana selain kualiti dan kualitinya yang bersih, dan ukuran yang besar-besar, bulu Safir asal Kashmir ini memiliki warna biru yang tidak kita temukan pada bulu Safir asal negara lainnya. Bahkan sampai mempunyai istilah yang disebut velvety blue. Velvety blue ini artinya warna ini mungkin cenderung memiliki warna layaknya cornflower blue, tapi lebih tinggi daripada itu. Lantas, ketika setelah proses 5 tahun penambangan tersebut, kualitasnya pun menurun, sampai-sampai mereka harus menggali jauh lebih dalam ke bawah. Dan ketika mereka menggali lebih dalam ke bawah, mereka juga tidak berhasil menemukan Safir dengan kualitas yang baik. Sehingga akhirnya, secara ekonomis, tambang tersebut tidak lagi menguntungkan. Karena diotomatiskan ketika proses penambangan menggali lebih dalam, biaya atau cost production-nya menjadi lebih tinggi. Dan ketika cost production-nya menjadi lebih tinggi, harapannya tentu akan ditemukan kualitas juga yang bisa mengimbangi, sehingga cost-nya ketutup. Kenyataannya sebaliknya. Dan akhirnya, dengan sangat disayangkan, tambang blue Safir Kashmir harus dihentikan operasinya setelah tahun 1887. Dikarenakan proses penambangan yang begitu singkat, menjadikan supply batu Kashmir menjadi sangat terbatas. Karena kalau dibanding dengan tambang-tambang lain yang beroperasi mungkin puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, tentu ini menjadi satu added value tersendiri. Apa added value-nya? Safir Kashmir menjadi safir paling langka di dunia dan akhirnya menjadi paling diburu. Fun fact-nya adalah, kalau kalian menemukan batu blue Safir asal Kashmir, the real Kashmir, yang dari distrik padar ini, bisa dipastikan, atau hampir bisa dipastikan, ini adalah blue Safir yang ditambang di tahun 1882 sampai 1887. Sehingga tentunya, ini menjadi buruan para kolektor, di mana kolektor kan menginginkan satu added value, di mana sisi historis dari Kashmir ini menjadi cerita yang begitu menawan dan menjadi lambang kebanggaan tersendiri. Salah satu contoh, blue Safir Kashmir termahal, yang pernah terjual, itu di Balai Lelangso, tebih di tahun 2015, di mana batu safir ini bernama The Jewel of Kashmir, dan dengan berat 27,68 dan terjual seharga 6 juta dolar, yang mana menjadikan batu blue Safir-nya sebagai salah satu, kalau nggak termahal, gue agak lupa. Batu Safir dengan harga per keretnya itu 240 ribu dolar. Bayangin kan, batu safir Kashmir, satu keretnya, batu safir nih ya, satu keretnya 240 ribu dolar. Kalau kita perbandingan, misalnya batu-batu nohit top quality saat ini, mungkin range harganya, let's say, batu safir dari Sri Lanka, mungkin 10 ribu sampai 20 ribu dolar per keret. Mungkin bisa lebih ya, tapi kita bicara batu nohit dengan kualitas yang bagus, sangat bagus bahkan, itu segitu. Ini 240 ribu dolar. Alright. Saat ini, wilayah Kashmir itu menjadi wilayah konflik, karena diperebutkan oleh India dan Pakistan. Ini juga tidak lepas dari cerita soal Maharaja Kashmir tersebut. Pada saat kemerdekaan India di tahun 1947, Maharaja Kashmir memilih untuk bergabung ke India dibanding dengan Pakistan. Sehingga itulah yang memicu konflik antara India dan Pakistan yang masih berlangsung hingga saat ini, terutama di wilayah perbatasan, seperti di Kashmir ini. Nah, sekarang wilayah Kashmir terbagi dua. Ada yang India, ada yang Pakistan. Kalau di Pakistan, ada juga ditemukan deposit batu safir, tapi berwarna pink, purple, atau bahkan ruby. Itu bisa kita temukan di Azad Kashmir, yang diakui sebagai wilayah dari Pakistan. So, begitulah cerita soal sejarah dari tambang batu blue safir paling legendaris di dunia. Jadi, bukan Sri Lanka ya. Sri Lanka betul. Sri Lanka juga merupakan tambang yang memiliki sisi historis. Tapi, dari statusnya, masih jauh dari level legendaris yang dimiliki atau dipegang oleh Kashmir. Gue sih gak kaget ya, karena melihat hanya tambang lima tahun, tentunya akan menjadi barang yang sangat amat langka. So, gimana menurut kalian? Kalian pernah gak ketemu batu safir Kashmir yang asli? By the way, safir Kashmir yang asli ini harus betul-betul dianalisa dengan maksimal, makanya biasanya itu lab-lab besar dunia seperti Goblin, SSCF, mereka lah yang diakui dalam skala, misalnya kalau masuk ke Balai Lelang, kemana, mereka lab-lab yang diakui. Karena diakini analisa dari mereka itu termasuk yang paling akurat. Gitu ceritanya. Seru ya? Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, coba komen di bawah dan kasih gue ide tambang-tambang historis mana lagi yang kalian pengen gue bahas. See you on another video. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini.